Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian Selamat malam semuanya, Terpujilasang Buddha, Namo Buddhayan Di Jawa ada satu ungkapan Yang mengatakan Orang bodoh kalah dengan orang pinter Atau orang pandi Orang pandi kalah dengan orang benar Orang benar kalah dengan orang licik Akan tetapi orang yang licik itu kalah dengan orang yang beruntung Nah siapakah orang-orang yang dikatakan beruntung Yang mengalahkan semua orang Adalah orang-orang yang mengisi hidupnya dengan kebaikan Orang yang mengisi hidupnya dengan kebaikan adalah orang yang akan selalu beruntung Karena di Jawa sendiri ada satu ungkapan Artinya seseorang akan selalu memanen apa yang telah dia berbuat Kalau orang tersebut melakukan kebaikan-kebaikan Maka yang akan diproleh adalah kebahagiaan, keberuntungan Namun kalau yang diisi dalam hidupnya adalah kejahatan Keburukan Maka yang akan dipanen juga adalah keburukan Yang tidak lain adalah penderitaan Itulah kenapa Bahwasannya orang yang paling beruntung Dan akan selalu beruntung Adalah mereka yang melakukan kebaikan Dan ini sangat sesuai dengan apa yang diajarkan sang Buddha Bahwa keberuntungan hanya dapat diperoleh dengan cara seseorang melakukan kebaikan Maka dalam salah satu syair Yang terdapat dalam Manggala Sutta yang paling terakhir Di sana sambil mengatakan Bahwa Setelah melakukan hal-hal ini Hal-hal yang berkenaan dengan kebaikan Dengan kebajikan Setelah melakukan kebaikan-kebaikan ini Perdana mempraktikan zila menjaga batinya Maka seseorang Sabatama Parajita Ia tidak akan terkalahkan dimanapun berada Jadi dimanapun ia berada Ia tidak akan pernah terkalahkan Sabatak soti ingkacanti Dan dia akan pergi kemanapun dengan soti Dengan keamanan Dengan keberuntungan Artinya ketika orang sudah melakukan banyak kebaikan Maka sudah menjadi sebuah keniscayaan Hukum alamnya Dimanapun dia berada Pasti akan mendapatkan keberuntungan Karena kebajikan Apapun itu Pasti membawa kepada Kebahagiaan Kepada keberuntungan Pada zaman Sambura Ada satu Kisah yang menarik Dari satu upasaka Yang merupakan siswa Sang Buddha Dan bisa Bagaimana kisah ini Menunjukkan betapa Kebajikan ini membawa keberuntungan Bagi siapa Siapa saja Nah Kisah ini berkenaan dengan seorang Treasurer Atau seorang pendahara Pendahara kerajaan Seorang yang kaya raya Di daerah kerajaan Bernama Kusambi Ia bernama Kusaka Nah Kusaka ini adalah seorang pendahara kerajaan Yang karena dia memang Punya kekayaan yang sangat banyak Dan Ia tidak hanya kaya Secara materi Tetapi juga Ia kaya secara batinnya Ia menjadi siswa Sang Buddha Sebagai upasaka Mencapai kesucian Sotapana Dan Ia pun juga Membangun sebuah vihara Yang sangat besar Yang memiliki Sejarah yang panjang Di India Bernama Kusita Rama Nah kalau seseorang Pernah berjiarah ke India Maka pasti akan Mengunjungi Kusita Rama Yaitu Arama atau vihara Yang sebenarnya Dibangun oleh Kusaka ini Nah Kusaka ini Memiliki kisah yang Dikatakan tragis Tetapi Keberuntungan Nah dia dikatakan sebagai Seorang yang memiliki Punyidhi Dia dikatakan Punyinaidhi Selalu beruntung Karena kebajikan Selalu sukses Karena kebajikan Dan walaupun Dalam kisah hidupnya Ia sudah berulang kali Mendapatkan percobaan Untuk dibunuh Tetapi dia tetap selamat Dia tetap beruntung Dan tidak pernah Meninggal Karena ada percobaan Pembunuhan Dari Dari seseorang Nah dikatakan bahwasannya Sebelum ia terlahir Sebagai Kusaka Dalam kehidupan Lampo Ia terlahir Sebagai seorang Perumah tangga Yang sebenarnya Hidupnya tidak baik Ia adalah seorang Perumah tangga Yang Yang miskin Memiliki satu istri Dan juga satu putra Ia bernama Koduhalaka Nah Pada saat ia Terlahir sebagai Koduhalaka Bersama istri Dan anaknya Mereka Satu keluarga ini Mendapatkan Atau mengalami Masa paceplik Dimana Tidak mendapatkan Makanan Sehingga mereka Harus pergi Ke tempat lain Untuk bisa Mendapatkan Kehidupan Mereka memutuskan Untuk pergi Ke kota Yaitu Kusambi Itu masih Kehidupan yang Lampo Dan Dalam perjalanan Yang jauh Putranya meninggal Karena kelaparan Hanya Mereka berdua Ditampung oleh Seorang penggembala Atau Kopalaka Dan Mendengar cerita Dari Keluarga ini Kopalaka ini Atau penggembala ini Merasa kasihan Kemudian Memberikan makanan Kepada Dua orang ini Nah Kopalaka ini Memiliki banyak sapi Dan Ia pun juga Seorang yang payas Seorang yang Sangat baik Dan dia juga Memiliki seorang Guru spiritual Yang tidak lain Adalah seorang Paceka Buddha Seseorang yang telah Tercerahkan Nah Setiap hari Dia memberikan makanan Kepada Paceka Buddha ini Dan Karena dia orang baik Mendengar cerita Dari Koduhalaka ini Dan istrinya Yang menampung Keduanya Untuk bisa tinggal Di sana Koduhalaka mendapatkan Makanan Dan dia Pada suatu Kesempatan Dia melihat Ada sekor anjing Yang mana anjing ini Anjing betina Yang Mendapatkan makanan Makmur Karena diperawat Dipelihara oleh Penggembala tersebut Dan dia berpikir Wah enak juga ya Jadi sekor anjing Yang makmur begini Karena dia Membandingkan Dengan dirinya sendiri Dia kelaparan Menghadapi Masa Paceklik Dan hampir mati Karena kelaparan Nah Koduhalaka ini Karena sudah lama Tidak mendapatkan Makanan yang layak Begitu mendapatkan Makanan dari Si penggembala Dia tidak bisa Menahan Nafsunya Yang makan Sebanyak mungkin Yang dia Katakan inginkan Dan Karena itulah Justru Itu membawa Kematian Bagi koduhalaka Ya mungkin Kalau zaman sekarang Barangkali Dia mati Karena Gasnya naik Makan terlalu banyak Kekenyangan Gasnya naik Dan itu Memang sangat Membahayakan Nah dia mati Karena kekenyangan Nah karena Sebelum meninggal Dia melihat sekor anjing itu Dan merasa Enak juga ya Untuk bisa terlahir Sebagai anjing Ternyata Dia meninggal Dan terlahir Di rahim Anjing Betina tersebut Kemudian Isinya Untungnya Bisa move on Bekerja Kepada si penggembala Kemudian Banyak melakukan Kebaikan Ikut membantu Paceka Buddha Berdana kepada Paceka Buddha Dan Koduhalaka ini Yang terlahir Sebagai sekor anjing Akhirnya dilahirkan Dan juga dirawat Oleh Pengembala tersebut Nah saat dirawat Oleh pengembala Sebenarnya Dia tidak bisa tumbuh Dengan Dengan cepat Karena apa Hanya tiap hari Dikasih Air susu sapi Nah tetapi Kemudian Paceka Buddha Yang setiap hari Mendapatkan makanan Dari pengembala Menyesikan Gumpalan Jadi makanan Yang beliau Peroleh Untuk anjing ini Nah lama-kelamaan Anjing ini Karena Mendapatkan Sokongan Mendapatkan makanan Dari Paceka Buddha Ini Lama-kelamaan Ia Tumbuh Kasih sayang Kemelkatan terhadap Paceka Buddha Dan ia betul-betul Melekat dengan Paceka Buddha Sampai Pokoknya Menjaga Paceka Buddha Tersebut Walaupun Dia tinggal di kampung Tetapi Dia ikut Paceka Buddha Ke hutan Nah disana Ketika ada Binatang puas Mendatang ikuti Dimana Paceka Buddha Itu berada Dia akan menggumpung Untuk menghalus Binatang puas tersebut Ketika kemudian Pergi ke kampung Dan ternyata Paceka Buddha Salah jalan Maka Kanjing itu Akan mencari jalannya Dia membantu Paceka Buddha itu Karena Sayangnya dengan Paceka Buddha Dia melakukan Kebaikan tersebut Nah suatu saat Ketika Paceka Buddha itu Pergi Meninggalkan Keluarga Penggembala Nah Kanjing ini Merasa 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 Ya Katakan Broken heart Dan dia meninggal Meninggal karena Broken heart Tetapi karena Kebaikan dari Anjing ini Yang selama itu Dia telah membantu Menyokong Paceka Buddha Telah menjaga Paceka Buddha Dia ternyata Terlahir sebagai Dewa Dan Terlahir di alam Tawating Soh dikelilingi Oleh Oleh Bidadari Nah disana Mempunyai istana Yang sangat Sangat Luas Dan Ia dikenal sebagai Kusaka Dewa Buddha Karena Kusaka itu Artinya Suaranya keras Nah dia itu Suka menggonggong Ketika Menjadi sekor anjing Jadi suaranya keras Nah dia disuruh sebagai Kusaka Dewa Buddha Nah pada Kehidupan Sekarang Ia terlahir Pada Kehidupan Zaman Sang Buddha Di Kusambing Ia terlahir Di rahim Seorang Pelacur Dan Pelacur ini Kalau zaman dahulu Harapannya adalah Anak yang dilahirkan itu Adalah seorang gadis Untuk apa? Supaya bisa menggantikan Profesinya Nah karena yang dilahirkan Adalah seorang Anak laki-laki Maka Ia buang Ke tempat sampah Dan ini juga ada Cerita yang lain Kenapa dia Dibuang di tempat sampah Itu juga karena Karena Karma lampu Ya ketika bersama dengan istrinya Pada saat kelaparan Dia sebenarnya sudah kepingin Membuang anaknya Yang sudah Sudah mau meninggal itu Karena sudah tidak bisa Memberikan makanan Nah tetapi Dari Dari perbuatan tersebut Nia tersebut Itu pun membawa kepada Dia Lahir Kemudian dibuang oleh Ibunya sendiri Namun Pada waktu itu Di Kusambing itu ada Seorang Sudagar Yang kaya raya Yang dia juga punya Guru spiritual Dan guru spiritual Mengatakan Bahwa malam itu Ada seorang Anak bayi Laki-laki yang lahir Dan dia akan menjadi Seorang sudagar Yang terkaya di Kusambing Nah dia berpikir Siapakah Dikira istrinya Karena istrinya Sedang mengandung Ternyata pulang ke rumah Istrinya Tidak melahirkan Maka dia mencari Anak tersebut Dan dia berpikir Kalau nanti Istrinya itu Melahirkan anak perempuan Anak itu akan dijadikan Sebagai menantu Tapi kalau Kemudian anak laki-laki Nah itu Beda halnya Nah ternyata Setelah Si Kusaka ini Kemudian Ditemukan Di tempat sambah Dibawa oleh Sudagar kaya ini Istrinya ternyata Melahirkan Seorang Anak laki-laki Nah sehingga Sudagar kaya ini Berpikir Untuk Membunuh Kusaka ini Karena nanti Menjadi Pesaing Dari Anaknya sendiri Karena dia berpikir Bahwa Kalau dia mati Maka Anaknya sendiri Yang pasti akan menjadi Orang terkaya Di Kusami Menjadi Dresser Nah tetapi Karena dia Anak laki-laki Kemudian dia ingin Dibunuh Dan si Kusaka ini Nah akhirnya Namanya Kusaka Nah bayi ini Kemudian ditaruh Dia meminta Kepada pembantunya Untuk Meletakkan Bayi Kusaka ini Di jalan Dimana Banyak ribuan Sapi yang Biasanya lewat Dan ternyata Ketika ribuan Sapi itu Lewat Ada satu Sapi jantan Yang paling Besar Jadi kepalanya Sapi Yang pernah melihat Bayi tersebut Ia melindungi Bayi tersebut Dengan mengangkanginya Dan sapi-sapi lain Itu menyinggir Suma Nah ini Menjadi keanehan Bagi pengembala Dan dia melihat Ada sekor Ada Maaf Ada Anak Ada seorang bayi Dan Akhirnya Dia bawa Bayi tersebut Dan dia rawat Saudagar kaya Tahu bahwa Si Kusaka ini Belum meninggal Maka dia Membeli Kusaka Dan meminta Pembantunya Untuk meletakkan Di jalan Dimana Banyak kereta Soalnya nanti Bisa Terinjak oleh kereta Ternyata Semalam Suntuk Kereta itu Kuda-kudanya Tidak mau berjalan Kemudian Pemilik kereta Berpikir Ada apa Ada keanehan Apa Kemudian Dicari Ternyata Ada Anak bayi Yang diletakkan Di jalan tersebut Maka dia ambil Untuk Kemudian Di Rawat Inilah Keberuntungan Karena kebajikan Anak ini Tidak Tidak Apa Katakan Sampai Ditindas Oleh Kereta Ataupun Sapi-sapi tersebut Dan dia Tetap Beruntung Nah Tahu Bahwasannya Gosaka Ini Ternyata Tidak Meninggal Nah Saudara Kaya Kemudian Membeli Lagi Gosaka Ini Dan Meminta Kepada Pembantunya Untuk Meletakkan Gosaka Di Kuburan Jadi Kuburan Pada Zaman Dulu Itu Banyak Mayat Yang Sengaja Hanya Sekedar Diletakkan Saja Nah Disana Tentunya Banyak Binatang Puas Yang Memakan Mayat Mayat Tersebut Saudaka Ini Berpikir Supaya Nanti Gosaka Ini Bayi Ini Nanti Akan Dimakan Oleh Binatang Puas Yang Ada Di Kuburan Atau Akan Diganggu Oleh Malu Halus Dan Mati Karena Malu Halus Tetapi Karena Kebajikan Dari Gosaka Ini Yang Telah Menjaga Paceka Buda Ketika Dia Terlahir Sebagai Sekor Anjing Ternyata Masih Memberikan Buahnya Dia Dijaga Bahkan Oleh Makhluk-makhluk Halus Yang ada Disitu Dan Binatang-binatang Pun Juga Tidak Berani Mendekat Ketempat Dimana Gosaka Berada Dan Gosaka Ini Tidak Meninggal Nah Sehingga Ia Kemudian Ditemukan Oleh Seseorang Lagi Dan Dirawat Saudara Ketika Tahu Ternyata Gosaka Tidak Meninggal Tidak Mati Walaupun Ditaruh Di kuburan Kemudian Dibeli Lagi Kemudian Meminta Kepada Pembantunya Sudahlah Kalau begitu Limpar Sese Gosaka Ini Ke Jurang Dibawalah Bayu Gosaka Ini Yang Yang Mana Dibawalah Bayu Gosaka Ini Di Jurang Dan Dia Limparkan Ke Jurang Tetapi Ternyata Tanpa Diketahui Ketika Dilimpar Ke Jurang Ternyata Dia Tersangkut Di Semak Semak Jadi Kalau Jurang Itu Tidak Kemudian Langsung Terjun Kebawah Tetapi Ada Semak Semak Yang Menahan Dan Itu Ternyata Terjadi Pada Gosaka Dia Tersangkut Di Semak Semak Dan Selamat Juga Nah Kemudian Diketahui Oleh Sudakan Lagi Ternyata Masjidup Kemudian Dibawah Lagi Dan Berbagai Macam Persumpaan Telah Dilakukan Oleh Sudakan Tersebut Untuk Dibunuh Tetapi Tidak Pernah Sampai Dia Mulai Tumbuh Besar Lama Kelamaan Kemudian Sampai Berpikir Bahwasannya Sudakan Itu Adalah Ayah Tiri Dari Gosakan Terjadi Berulang Kali Tetapi Tidak Pernah Gosakan Terus Terselamatkan Dan Itulah Kebajikan Yang Terus Menyelamatkan Gosakan Ini Dari Percobaan Banyak Pembunuhan Oleh Sudakan Tersebut Nah Ketika Gosakan Ini Sudah Tumbuh Mulai Besar Sudakan Berpikir Bagaimana Caranya Bisa Untuk Membunuh Anak Ini Dengan Berbagai Macam Percobaan Tidak Bisa Maka Suatu Kali Dia Meminta Kepada Seorang Tembikar Meminta Bahwasannya Dia punya Anak Yang Sangat Merugikan Yang Jahat Meminta Kepada Pembuat Tembikar Tersebut Untuk Menolong Untuk Membunuhnya Dengan Nanti Imbalan Yang Besar Pembuat Tembikar Ini Karena Imbing Imbalan Besar Ditambah Karena Dikatakan Itu adalah Orang Yang Yang Jahat Maka Dia berkini Tidak Apa Nanti Saya Bunuh Saja Saya Potong Potong Kemudian Saya Masukkan Ketungku Untuk Membuat Tembikar Hilang Iklimasi Begitu Nah Kemudian Betul Kesokan Harinya Sudah Rekai Meminta Kepada Gosaka Untuk Pergi Ketempat Pembuat Tembikar Nah Dikatakan Di sana Ada Pekerjaan Yang Mesti Diselesaikan Tolong Pergi Kesana Nah Kemudian Karena Gosaka Ini Anak Yang Patuh Walaupun Sudah Rekai Ini Sudah Banyak Sekali Melakukan Perjumpaan Pembunuhan Maka Dia Kesokan Harinya Pergi Ketempat Dimana Pembuat Tembikar Itu Berada Tapi Di Tengah Perjalanan Ia Bertemu Dengan Anak Si Sudah Kaya Kan Tadi Punya Anak Laki-laki Ini Sudah Sama-sama Besar Nah Anak Sudah Kaya Ini Baru Saja Main Taruhan Dan Dia Kalah Dan Dia Datang Kepada Kepada Gosaka Ini Dan Bilang Mau Kemana Saya Mau Kamu Lanjutkan Untuk Main Taruhan Tapi Harus Menang Dan Tetapi Pertama Awalnya Dia Tidak Mau Nanti Bapak Akan Marah Ayah Akan Marah Udah Kamu Saya Tak Pergi Saja Nggak Apa-apa Nanti Kalau Ada Apa Biar Saya Saja Itu Anak Sudah Kaya Akhirnya Apa Gosaka Ini Yang Menggantikan Anak Diri Sudah Untuk Main Taruhan Dan Yang Pergi Ketempat Tembikar Tersebut Adalah Anak Dari Sudagar Dan Tau Sendiri Sampai Disana Dicincang Kemudian Langsung Dimasukkan Ketungku Peramian Yang Mati Bukan Gosaka Anaknya Sudagar Kaya Tersebut Kemudian Setelah Itu Di sore Harinya Gosaka Pulang Dan Ternyata Melihat Gosaka Ini Masih Hidup Wadiah Was Was Jangan Jangan Anaknya Sendiri Yang Meninggal Langsung Pergi Ketempat Membuat Tembikar Dan Ternyata Betul Membuat Tembikar Mengatakan Tenang Saja Anak Itu Sudah Mati Sudah Saya Cincang Saya Masukkan Ketempat Perabian Wah Tampak Shok Lagi Yang Meninggal Bukan Gosaka Tetapi Anaknya Sendiri Namun Walaupun Kejadian Itu Sudah Terjadi Peristiwa Terjadi Sampai Kemudian Anaknya Sendiri Meninggal Dia Tidak Bisa Melepaskan Kebenciannya Kepada Gosaka Bahkan Semakin Benci Nah Sehingga Suatu Saat Suatu Saat Nah Dia Meminta Temannya Sendiri Yang Sudah Gargaya Di Kota Lain Untuk Membunuh Anaknya Tetapi Meminta Kepada Gosaka Untuk Pergi Kesana Dengan Mengirimkan Surat Nah Suratnya Itu Jangan Dibuka Nanti Silahkan Kepada Temannya Itu Nanti Sampai Sana Nanti Akan Tahu Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Temannya Nah Suratnya Itu Berisi Tentang Permintaan Kepada Temannya Itu Untuk Membunuh Gosaka Ini Nah Kemudian Gosaka Yang Tidak Tahu Ya Sudah Pergi Saja Kesana Namun Ketika Belum Sampai Ketempat Sudagar Kaya Yang Lain Teman Sudagar Kaya Ini Dia Bertemu Dengan Anak Sudagar Kaya Temannya Sudagar Ini Dan Begitu Melihat Dia Langsung Jatuh Cinta Ternyata Anak Sudagar Kaya Ini Putri Sudagar Kaya Ini Adalah Dulu Ketika Dia Terakhir Sebagai Koduh Halaka Adalah Istrinya Sendiri Maka Begitu Melihat Koduh Melihat Gosaka Ini Dia Langsung Jatuh Cinta Jadi Cinta Lama Datang Kembali Nah Itu Ceritanya Nah Sampai Disitu Kemudian Dia Tanya Ada Apa Mau Bertemu Dengan Siapa Oh Bertemu Dengan Sudagar Kaya Oh Ini Bapak Saya Ada Apa Saya Harus Menirimkan Surat Ini Sudahlah Saya Kasihkan Surat Kemudian Setelah Dikasihkan Sama Putri Sudagar Kaya Dibacalah Ternyata Isinya Ada Permintaan Untuk Membulu Nah Ini Si Perempuan Sudah Telah Terus Cinta Akhirnya Suratnya Diganti Diganti Dengan Isinya Bahwa Temannya Itu Meminta Dia Untuk Melikahkan Gusaka Ini Dengan Perempuan Ini Dengan Perayaan Yang Besar Dengan Bangunan Loteng Lantai Dua Sebagai Hadiahnya Sebagai Giftnya Nah Ternyata Hal itu Betul Ya Karena Itu Temannya Sendiri Dan Suratnya Mengatakan Demikian Walaupun Sudah Diganti Oleh Anaknya Sendiri Ya Betul Sekali Akhirnya Dia Dini Dikahkan Sudah Kayan Dikus Sabe Ini Mendengar Watama Syok Laki Dia Sakit Sakit Parah Akhirnya Kusaka Dengan Isinya Datang Kesana Kalau Isinya Tahu Bahwa Sudah Ini Orang Jahat Nah Kemudian Ketika Dia Sakit Parah Dan Mau Meninggal Para Penasihat Kemudian Ya Yang Para Ahli Waris Penasihat Kemudian Mengatakan Kepada Sudah Kere Ini Mengatakan Pada Dia Nanti Kalau Sudah Meninggal Waris Sanya Akan Diberikan Kepada Siapa Sebenarnya Sudah Sudah Kere Kere Ini Akan Mengatakan Sambil Menunjuk Kusaka Ini Akan Mengatakan Saya Tidak Memberikan Harta Kere Saya Untuk Kusaka Ini Tetapi Ternyata Lidahnya Keselip Dia Mengatakan Saya Akan Memberikan Harta Kere Saya Untuk Kusaka Ini Langsung Plek Meninggal Nah Akhirnya Karena Tahunya Begitu Seluruh Kekayaan Dari Sudah Kere Ini Diberikan Kepada Kusaka Dan Kusaka Menjadi Orang Yang Tayaraya Kemudian Oleh Raja Deku Sambil Raja Udena Ia Dijadikan Sebagai Bendahara Kerajaan Ia Memiliki Keyakinan Terhadap Sang Buddha Mendengarkan Ajaran Sang Buddha Mencapai Kesusahan Sutapana Ia Sendiri Membangun Wihara Yang Dikenal Kusitarama Nah Dia Suatu Saat Juga Melihat Ada Seorang Perempuan Yang Dia Dilahirkan Dan Terbuang Dan Kemudian Dia Adopsi Anak Perempuan Tersebut Yang Kemudian Dikenal Sebagai Samawati Yang Kisah Samawati Juga Luar Biasa Dia Adalah Istri Dari Raja Udena Nah Inilah Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Ternyata Keberuntungan Hanya Akan Dapat Diperoleh Ketika Seseorang Banyak Melakukan Kebaikan Tanpa Kebaikan Maka Keberuntungan Tidak Diperoleh Karena Hukum Alam Adalah Kebaikan Membawa Kepada Kebahagiaan Sedangkan Kejahatan Membawa Kepada Penderitaan Lantas Bagaimana Kalau Seseorang Sudah Melakukan Banyak Kebaikan Tetapi Belum Beruntung Artinya Secara Konsep Agama Buddha Hidupan 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 Lampau Ada Hal-hal Yang Buruk Yang Sudah Kita Lakukan Yang Itu Sedang Berbuah Sedangkan Kebaikan Kebaikan Yang Sedang Kita Lakukan Pasti Akan Memberikan Buah Kebahagiaan Maka Jangan Ragu Untuk Melakukan Kebaikan Kebaikan Pasti Membawa Kepada Keberuntungan Dan Kebahagiaan Orang Lizik Kalah Dengan Orang Beruntung Orang Beruntung Bisa Beruntung Karena Kebaikan Sampai Sata Bawang Tuzuki Tata Semoga Semoga Makhluk Berbahagia Semoga Kita Semoga Masuk Dalam Kebaikan